Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rudy Blomandi Di video kali ini, aku akan share ke kalian bagaimana cara mengubah tampilan home screen Nokia E63 berubah menjadi ala-ala seperti komputer Nah, untuk contohnya itu seperti ini ya teman-teman Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa sih cara mengubah home screen Nokia E63 berubah menjadi seperti tampilan komputer Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke, mantap! Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan info menarik di channel ini Oke, mantap! Oke, simbianer Jadi untuk mengubah tampilan home screen Nokia E63 berubah menjadi seperti komputer Itu kita membutuhkan sebuah aplikasi yang bernama Star Menu Nah, untuk link aplikasinya nanti sudah saya taruh di deskripsi ya Jadi kalian bisa mendownloadnya secara gratis Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi explore Terus kita akan install dulu aplikasinya Nah, kita cari dua aplikasinya yang namanya Star Menu Kalian ingat ya Star Menu Nah, ini dia kita install Kita klik Nah, disini ada banyak sekali file yang harus kalian install ya Disini ada juga petunjuknya Jadi jika kalian nanti kebingungan Kalian juga bisa baca petunjuk yang ada di dalam file Nah, disini juga ada tiga wallpaper ya Yang bisa kalian gunakan Jadi wallpapernya itu seperti tampilan Windows Nah, langkah pertama kita install yang ini Yang paling bawah, Star Menu Kita klik ya Kita pilih ya Kita lanjut Kita pasang ke kartu memori ya teman-teman Kita lanjut lagi Lanjut Dan otomatis nanti prosesnya akan berlangsung Kita pilih confirm Confirm lagi Kita pilih ya Nah, ini otomatis dia nanti akan masuk ke aplikasi dari Star Menu-nya ya Nah, seperti ini Kita batalkan ya Kita kembali Nah, terus kita install aplikasi AnimSpratelite ya Dulu saya juga pernah buat postingan tentang AnimSpratelite ya Jika kalian penasaran, kalian bisa cek videonya ada di playlist Kita pasang ke kartu memori ya teman-teman Buat yang belum tahu apa itu AnimSpratelite Jadi AnimSpratelite adalah sebuah aplikasi Yang bisa menampilkan gambar GIF di homescreen HP simpian kita Terus kita install yang ini Dolphin Screen Saver Jadi ini adalah screen saver Nanti ada gambarnya animasi lumba-lumba ya Nanti kalian lihat saja Kita pasang juga ke kartu memori Lanjut Kita pilih yang bahasa Inggris ya teman-teman Nah, ini kita pilih yang bahasa Inggris Kita klik OK Nah, otomatis nanti akan langsung terpasang ya teman-teman Oke, kita tunggu Kita lanjut Oke, sudah terpasang Yang lanjut kita install yang ini Yang folder yang file ini Shutdown and Restart Jadi ini adalah sebuah Apa bilangnya ya Tombol atau aplikasi ya Jadi aplikasi ini nanti jika kita klik nanti Otomatis HP kita akan restart Atau otomatis nanti HP kita akan shutdown atau mati ya Atau non aktif Nanti kalian lihat saja nanti fungsi dari beberapa aplikasi yang kita install ini Kita pasang ke kartu memori semua ya teman-teman Nah, kalau sudah kita keluar dari aplikasi explore Nah, disini otomatis akan tampilannya seperti ini ya teman-teman Jika kalian sudah menginstall beberapa aplikasi tadi Kalian tinggal klik pilihan kiri Dan otomatis nanti akan muncul shortcut menu di tombol pilihan kiri ya Nah, kalian lihat yang ada di layar Itu adalah shortcut menu yang ada di homescreen HP Nokia E63 saya Nah, seperti ini ya teman-teman Nah, sekarang kita coba masuk ke aplikasinya Ini kita batalkan saja Nah, terus kita masuk yang ini Yang ini ya, yang current skin Ini adalah skinnya Jadi warna dari shortcut menunya itu ya teman-teman Ada biru, ada pink, ada hijau, ungu, macam-macam ya Disini akan saya contohkan menggunakan yang biru Kita klik Nah, otomatis nanti skinnya akan berwarna biru Terus kita masuk yang ini, smartshoot Nah, disini adalah shortcut menu yang ingin kita pilih ya teman-teman Disitu ada yang using smart setting Smart sorting maksud saya Nah, itu yang kalau kalian ingin tampilannya default seperti ini ya Kalau kalian ingin ganti, kalian juga bisa Kalian tinggal hapus saja tanda centang yang ada di Yang ada tertera di menunya Terus kalian pilih dengan menu atau shortcut atau Alat pengaturan aplikasi yang ingin kalian taruh di shortcut menunya ya teman-teman Sebagai contoh seperti ini Nah, disini kalian juga bisa atur posisinya ya Nah, seperti itu ya teman-teman Jadi kalian bisa pindah-pindah posisinya dari atas ke bawah Kalian tinggal klik menu yang ingin kalian pindah Terus kalian geser ke atas dan ke bawah Nah, cukup simple ya Terus ini ada start menu Nah, kalau setup ini berarti logo dari aplikasi start menu itu nanti akan tampil Kalau hidden nanti logo dari aplikasi menunya itu Start menunya itu tidak akan tampil Seperti itu ya teman-teman Kalian bisa lihat yang ada di layar Kalau tadi kan yang di pojok kiri bawah itu kan ada tulisan start Nah, kalau kita hidden itu nanti logo atau lambangnya itu akan tersembunyi Nah, sekarang kita coba setup lagi Supaya nanti logo atau simbolnya itu muncul Nah, terus disini ada juga beberapa Jadi di aplikasi ini ada dua folder ya teman-teman Ada tool sama application Disini kalian juga bisa bebas Kalian tentukan aplikasi atau menu mana yang ingin kalian taruh di tools Menu mana yang ingin kalian taruh di aplikasi Nah, terus kita klik pilihan kiri Terus kita pilih yang unic lock Nah, disini ada tiga macam ya Ini adalah untuk kunci otomatis Jadi nanti otomatis setelah 5 detik atau 15 detik 30 detik HP kalian akan terkunci Nah, disini menggunakan kode unik ya atau kode rahasia Disini kalian juga bisa ganti Kalian tinggal klik new terus kalian pilih up down, up down, up down Kalau kalian ingin menggunakan seperti itu Kita klik pilihan save Nah, seperti ini ya Kalau quickly unlock itu untuk membukanya ya teman-teman Jadi untuk membuka HP-nya Kan HP-nya kan tombolnya terkunci Untuk membukanya kan biasanya kita klik tombol belan kiri sama bintang Nah, menggunakan aplikasi ini kita tinggal Tentukan tombol manang yang ingin kita jadikan sebagai pembuka kuncinya Nah, seperti ini ya teman-teman Jadi contohnya seperti ini Nah, ini otomatis setelah 5 detik ini akan terkunci ya HP-nya Nah, seperti itu ya teman-teman Aplikasinya terkunci HP saya Nah, kita klik up down, up down, up down Nah, otomatis pintunya juga Apa kok pintunya HP-nya nanti juga akan terkunci ya tombolnya Nah, seperti itu untuk membukanya Tadi saya pakai kode tombol pilihan kanan 3 kali teman-teman Ini kita kunci lagi Sesuai dengan tombol ya Up down, up down, atas bawah, atas bawah Untuk membukanya klik pilihan kanan 3 kali 1, 2, 3 Dan otomatis nanti tombolnya akan terbuka ya Jadi tidak terkunci lagi Nah, jadi aplikasinya seperti itu ya teman-teman Yang tadi, yang quickly unlock tadi loh Oke ya, langsung apalagi ini ya Ada yang kurang Nah, ini seperti ini ya Skinnya jadi berubah berwarna biru Oke Nah, kita klik Ini batalkan saja Nah, ini yang saya maksud itu Yang tool sama aplikasi itu yang ini ya teman-teman Nah, disitu ada 2 folder Nanti ada yang tool sama aplikasi Nah, itu kalian bisa pindah-pindah posisinya Ingin kalian taruh di tools atau kalian taruh di aplikasi ya teman-teman Kalian bisa lihat gambar yang ada di layar Nah, ini ada yang ada di folder aplikasi Menemunya Shortcutnya masih saja ya Oke, mantap ya Nah, sekarang kita masuk ke yang anim spread light ini Kita pilih yes Nah, disini kita atur posisinya ya teman-teman Jadi, aplikasi anim spread light ini Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Untuk menampilkan gambar GIF di homescreen HP Nokia 63 Disini akan saya pindahkan gambar GIF-nya itu ke pojok kanan bawah Nah, disini tinggal kita geser saja Kita sesuaikan pas dengan layarnya ya teman-teman Nah, seperti ini posisinya Kalau sudah kita klik Terus kita kembali Kita kembali Nah, otomatis nanti Anim spread light ini Nah, seperti ini ya teman-teman Jadi, gambar GIF-nya itu berupa Seperti animasi Smart Dev antivirus ya Mirip yang ada di Windows atau komputer ya Nah, seperti itu Nanti akan muncul gambar GIF seperti itu ya teman-teman Nah, itu adalah fungsi dari aplikasi anim spread light Nah, selanjutnya kita klik yang ini DSS ini Ini adalah aplikasi screensaver ya teman-teman Yang sudah saya lihatkan di awal tadi Disini kalian bisa atur-atur pengaturannya Kalian atur sesuka kalian Kita tinggal minimize saja Nah, kita tunggu Nanti otomatis jika HP kita tidak ada kegiatan Maka akan muncul gambar screensaver Nah, kalian lihat sendiri nanti ya Nah, seperti ini ya teman-teman Kalian lihat ada lumba-lumba yang berenang-renang Nah, itu tampilan dari screensaver yang baru saja kita install Mirip yang ada di komentar ya Komentar kan ada lumba-lumbanya juga Oke Seperti ini ya teman-teman Nah, jadi ini adalah Nah, ini untuk restart sama shutdown ya Ini untuk restart sama shutdown Sebagai contoh Oh ya, ini kita atur dulu wallpapernya ya Saya lupa ya ini Ini ada 3 wallpapers Sebagai contoh Saya coba pakai yang ini Saya terapkan sebagai wallpaper Supaya lebih mantap Moddingnya Nah, seperti ini ya Oh, ini kan seperti tampilan komputer lah Seperti itu ya teman-teman Terus kita coba ini yang tombol shutdown sama restart ini Bentar, bentar, bentar Nah, ini kita coba tombol shutdown sama restartnya ya Di sini akan saya coba yang tombol restart ini Kita klik Dan otomatis nanti HP kita akan restart dengan sendirinya Oke, mantap ya Jadi inilah tutorial bagaimana cara mode HP Nokia E63 Tampilannya menjadi seperti Windows yang ada di komputer Oke, mantap Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini Jika kalian menyukai konten yang saya berikan di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, and share video ini ke teman-teman kalian semua Supaya saya semakin bersemangat untuk meng-upload video baru lagi So, saya akhiri video saya kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam si banners dari Tubanoke Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!